Intro Sebagai upaya mengimbangi menjamburnya masakan bersikara-sikara internasional di Batam, Restoran Kuas Hati hadir menyajikan berbagai masakan khas Nusantara. Dengan demikian diharapkan, warga Batam tak lagi repot untuk mendapatkan masakan khas Nusantara. Serta menjadi nilai promosi kepada para wisatawan tentang masakan tradisional Indonesia. Di tengah pembangunan kota Batam, Kepulauan Riau, khususnya di bidang kepala wisataan, banyak dijumpai restoran atau puja sera yang menyajikan berbagai masakan dengan cita rasa internasional. Namun sebuah restoran modern bernama Puas Hati, memberanikan diri hadir sebagai salah satu daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara di bidang kuliner. Dengan tempat yang strategis di tepi jalan raya menuju Masjid Agung Batam Center, para konsumen akan menikmati berbagai masakan khas Nusantara dengan cita rasa yang masih asli. Meskipun di dalam ruangan yang bernuansa modern, selain makanan utama, restoran yang mulai dibuka sejak pertengahan Desember 2019 ini, menyajikan berbagai makanan ringan dan minuman tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Manager restoran Puas Hati, Liniawati, mengatakan restoran ini akan menyiapkan secara lengkap semua jenis masakan Nusantara demi mengimbangi keberadaan masakan internasional yang menyamur di Batam. Menu utama yang dipromosikan adalah nasi halang khas harimun, yaitu sejenis nasi uduk dengan tambahan sotong dan cumi kuah pedas. Dengan hanya seharga 58.000 rupiah, tamu dipersilakan makan dan minum apa saja sepuas hati. Restoran yang terletak di lantai 2 ini mampu menampung sebanyak 300 orang, ditambah 100 orang di ruang VIP. Sementara di lantai dasar akan dibuat dengan konsep puja sera dengan nama tempat makan. Selain tempat makan, restoran Puas Hati juga menyediakan ruang meeting, tempat ngopi terbuka, tempat bermain anak, panggung dilengkapi dengan sound system. Dengan demikian diharapkan warga Batam tak lagi repot untuk mendapatkan masakan khas Nusantara, serta menjadi nilai promosi kepada para wisatawan tentang masakan tradisional Indonesia. Tujuan kita itu mempertahankan masakan Nusantara kita, masakan khas Indonesia. Sekarang kan sudah banyak tuh, all you can eat tapi yang grill ya kan. Jadi kita itu mempertahankan masakan Indonesia. Mohon supportnya ya dari yang lain-lain, yang penduduk Batam, kalau ada waktu boleh berkunjung, terus untuk orang-orang tur gitu, boleh ngundang orang tur datang juga untuk memperkenalkan makanan khas Indonesia. Ini loh kari ayam, ini loh rendang Indonesia. Sehingga nama-nama masakan Indonesia kita juga bisa naik gitu, nggak ketimpa sama yang grill ini. Jadi kita kumpulkan berbagai macam makanan Nusantara seperti soto, bubur ayam, rendang, kari ayam, terus ada berjenis-jenis ikan seperti ikan asam pedas, ikan cabai hijau, terus kita juga ada sate. Pokoknya makanan Nusantara Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tri Brata TV, Salam, Tri Brata. Terima kasih sudah menonton!